Hari ini gue baru adopsi dua kitten, ini kitten yang pertama dan itu ada satu lagi. Yang ini lucu ya, itu kayak ada tompel-tompelnya gitu. Nah kalau di tempat kamu itu punya beberapa kucing, kayak disini ya, kan ada kucing lain. Sebaiknya kucing yang baru diadopsi itu dikandangin dulu. Bahkan kalau kamu pun gak punya kucing di rumah, sebaiknya memang kucing yang baru dateng itu dikandangin dulu. Kenapa kucing yang baru diadopsi, walaupun sebelumnya kamu gak punya kucing, itu sebaiknya dikandang dulu. Karena biar mereka beradaptasi dulu ya, di tempat barunya, walaupun dia di dalam kandang. Biar dia deket sama tempat makan dan tempat minumnya dulu, dan dia tuh gak ngumpet-ngumpet. Biasanya kan kalau langsung dilepas di rumah, itu kan kadang dia suka ngumpet di mana aja kan. Jadi kalau di kandang, dia deket sama kotak pasir, tempat makan, dan tempat minumnya. Nah sekarang gimana dengan makanannya? Biasanya kan kalau kita baru adopsi kitten, kemungkinan besar makanan yang dikasih ke kitten itu di tempat sebelumnya, itu beda sama makanan yang mau kita kasih ke mereka. Contohnya di tempat gue, ini ada dua makanan ya. Makanan utama mereka tuh sebenarnya yang ini. Yang ini tuh gue pake beauty gold persian. Dan dry food ini beda sama yang mereka konsumsi di tempat sebelumnya. Tapi kenapa? Sekarang gue tuh langsung ganti 100% ke makanan barunya dia, gak gue campur dulu sama makanan dia di tempat sebelumnya. Sebenarnya gak semua kucing yang kalau mau ganti makanan, itu harus dicampur-campur dulu. Bisa aja langsung 100%. Tapi dengan syarat kamu udah tau kucing itu kayak gimana, pencernaannya sensitif atau enggak. Kalau pencernaannya gak sensitif, dia jarang banget mencret karena gue ganti makanan, itu gak apa-apa langsung ganti 100%. Tapi kalau kamu gak tau nih kucingnya kayak gimana, atau kamu tau kucingnya itu pencernaannya sensitif, sebaiknya memang dicampur dulu makanannya dengan makanan yang lama. Nah ini kan gue gak tau ya mereka tuh gimana. Tapi gue berani langsung ganti 100% karena disini gue taruh Royal Canin Gastro Intestinal yang untuk kitten. Jadi walaupun 100% gue ganti ke beauty gold ini, tetap gue sediain Royal Canin Gastro Intestinal untuk pencernaannya mereka. Yang ini ya makanannya Royal Canin Gastro Intestinal Kitten. Gue taruhnya juga cuman sedikit aja. Beda sama ini yang di satu food dispenser ya. Jadi dengan adanya Royal Canin Gastro Intestinal, gue jadi gak perlu mencampur makanan lamanya dengan beauty gold versian ini. Langsung gue ganti 100% plus Royal Canin Gastro Intestinal. Sepengalaman gue cara ini lebih efektif dibandingkan gue mencampur 50-50 atau 70-30 makanan lamanya dengan makanan barunya. Kenapa? Karena dengan pake Royal Canin Gastro Intestinal itu sekaligus mencegah kucing itu jadi mencret. Biasanya nge-mix makanan lama dengan makanan baru itu kan sekitar 70-30 atau 80-20. Tetap aja mereka kena sesuatu yang baru. Walaupun sesuatu yang barunya itu cuman 20-30%, tetap aja itu baru. Dan gak sedikit juga kejadian mencampurnya itu 70-30 atau 80-20, tetap aja kucingnya itu mencret. Karena kena sesuatu yang baru. Nah setelah kucingnya itu mencret, gak ada makanan untuk pencarnaannya dia saat dia lagi mencret. Makanya gue sekalian aja, mending pake gastro intestinal dibandingin gue nyampur 70-30 atau 80-20. Sampai kapan gue ngasih Royal Canin Gastro Intestinal ini? Biasanya tuh 3 hari pertama sampai 7 hari pertama mereka disini. Gue liat dulu perkembangan ini gimana. Kalau mereka makan ininya udah banyak dan gak mencret, gak muntah makanan, biasanya dalam 3 hari ininya tuh gue stop. Porsi segini tuh gue ngasihnya 2 kali. Jadi kalau abis gue tambahin sekali lagi, kalau abis yaudah gue biarin aja. Biar mereka berdua makan ini. Karena untuk makan Royal Canin Gastro Intestinal itu gak perlu banyak-banyak. Jadi menurut gue segini aja tuh cukup. Nah sampai kapan mereka berdua ini full di dalam kandang? Kurang lebih sekitar 3 hari ya. Ini kan kalau gue liat kondisi mereka kan sehat ya. Bulunya juga bagus dan gak sakit nih. Mereka juga gak takut sama kucing-kucing lain yang ada disini. Nah nanti setelah 3 hari gue liat. Setelah makan Royal Canin Gastro Intestinal sama makanan utamanya. Kalau dia gak muntah makanan, kalau dia gak mencret, baru deh mereka tuh gue lepas. Di hari pertamanya mereka berdua dateng, ini gak gue kasih vitamin apapun. Gak gue kasih snack, gak gue kasih makanan basah. Pure cuman gue kasih 2 makanan ini. Kenapa? Karena biar hari ini mereka tuh makan gastrointestinal dulu. Saat mereka udah makan gastrointestinal, at least pencarnaannya tuh udah ada backupnya lah. Baru besoknya gue kasih cemilan yang lain atau gue kasih vitamin buat mereka.